Inna lillahi wa inna ilai hiroji'un Telah berpulang Dorce Gamalama, pembawa acara dan penyanyi berusia 58 tahun pada hari ini 16 Februari 2022 pukul 7.30 pagi karena COVID-19 setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Pembawa acara Dorce Show pada 2005 yang memiliki riwayat penyakit diabetes, ginjal, dan diminisya Alzheimer ini akan dimakamkan dengan protokol COVID-19 di tempat pemakaman umum bambu apus. Kami segenap kru rumpi no secret turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga besar Dorce Gamalama diberi ketabahan dan mendiang diterima di sisinya. Amin ya robal alamin. Selamat siang pemirsa, saya Fedy Rose. Hari ini sudah siap di rumpi no secret untuk menemani Anda karena kita hari ini akan rumpi no secret. Hari ini kita awali dengan berita duka cita kehilangan yang besar bagi kita semua. Telah meninggal seorang entertainer yang begitu berbakat, multitalenta, mendiang Dorce Gamalama yang meninggal pagi tadi pukul setengah 8 pagi di rumah sakit Pertamina Simpruk. Kami atas nama seluruh keluarga besar rumpi no secret mengucapkan turut berbela sungkawa, semoga arwah mendiang Dorce Gamalama. Segala amal ibadahnya diterima Allah SWT. Kita beberapa waktu kemarin juga sempat mewawancarai mendiang Dorce. Ada salah satu cuplikan wawancara kita di tahun 2020, di mana mendiang Dorce itu sempat bercerita bahwa beliau itu sudah menyiapkan, sudah menyiapkan kain kafan apabila kelak pada saat itu, apabila kelak dipanggil oleh yang maha kuasa. Berikut kami akan tampilkan cuplikan wawancara terakhir rumpi no secret bersama mendiang Dorce Gamalama. Bukan juga, bahkan kalau dilihat artikelnya bahkan Bunda ini sudah dari 2 tahun menyiapkan semua persiapan pada saat nanti kembali kepadanya. Oh iya, aku gak mau ngerepotin orang Feni, karena bagaimanapun juga hidup ini kan istilahnya numpang minum ya, kapan kita pergi kan kita gak pernah tahu, besok, lusa, atau sekarang kan kita gak pernah tahu. Tapi minimal saya sudah menyiapkan segala sesuatunya yang tidak merepotkan orang, ya. Jangan tahu orang saya meninggal, orang beli tiker dulu, beli kembang dulu, itu enggak. Tapi dengan meninggalnya ini teman-teman dekat Bunda, pasti kan ada sesuatu yang kemudian dirasakan oleh Bunda, atau pesan yang, makna yang diresapi oleh Bunda. Iya, introfiksi diri aja, bahwa kita memang sehebat-hebatnya kita, sekaya-kaya kita, pasti kita akan kembali, dan tentunya kita kembali ya insya Allah seperti Oma, dia meninggal hari kemis, terus disolatin dengan banyak orang, itu udah luar biasa. Saya juga mintanya kayak begitu, tapi kan kita gak pernah tahu meninggalnya kapan. Yang pasti, sekarang saya insya Allah 21 Juli 57 tahun. Mau besok nyambung lagi gak tahu, atau selesai kita gak pernah tahu. Tapi kalau memang nyambung untuk hal yang baik, ya saya bersyukur. Tapi kalau gak baik, mendingan gak usah. Mendiang Dorca ini meninggal, terakhir memang kondisi kesehatannya semakin menurun dengan berbagai komplikasi penyakit, diantaranya adalah diabetes, kemudian juga sempat ada batu ginjal, dan sempat didiagnosa juga dengan Alzheimer. Tiga minggu terakhir, mendiang Dorca ini dirawat di rumah sakit, karena terinfeksi virus COVID-19. Sehingga pemakamannya pun dengan protokol COVID-19. Kami sudah mengirimkan tim rumpi porter, begitu ya, untuk meliput seperti apa proses pemakaman mendiang Dorca. Terakhir, informasinya adalah bahwa jenazah sudah dilepas dari rumah sakit Pertamina Simpruk, begitu ya. Dan saat ini tim rumpi sudah berada di TPU Bantarjati, tempat rencananya nanti mendiang Dorca akan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Kita akan mencoba menghubungi rumpi porter kita, Isanti. Halo, selamat siang, halo. Oke, Isanti bisa dilaporkan sekarang sedang berada di mana, dan apa sekarang yang sedang terjadi di TPU Bantarjati. Selamat siang, Roro. Sebelumnya sudah menghubungi Isanti. Untuk saat ini, saya sedang berada di TPU Bantarjati Cakwum, Cipayung. Untuk saat ini, jenazah baru sampai di depan pintu masuk. Jadi, saat ini lagi untuk mempersiapkan pemakamannya, Kak Ros. Ya, ini apakah benar bahwa mendiang Dorca rencananya akan dimakamkan satu liang dengan sepupunya, begitu? Nah, untuk saat ini saya belum mendapatkan keterangan yang pastinya bagaimana, kalau sekarang keluarga baru sampai di pemakaman. Ada informasi lain bahwa ini kan kalau kita baca di artikel sebelumnya, bahwa sebelum dimakamkan, ini tadinya ada rencana bahwa mendiang Dorca akan disolatkan begitu di Alhayu. Dalam keadaan jenazahnya ada di dalam mobil gitu, kemudian disolatkan di Alhayu. Apakah ada informasi? Itu yang bisa disampaikan, Isanti. Ya, Kak Ros. Jadi, untuk saat ini, tadi benar jenazah disolatkan di masing-masing awal. Tadi itu, terus lalu dibawa semua pemakaman ke TPU Batarjati. Oke, ada bisa dilihat atau bisa dilaporkan siapa saja yang saat ini sudah hadir, begitu selain keluarga, apakah ada rekan-rekan artis juga yang berada di TPU Batarjati? Untuk saat ini yang sudah hadir, keluarga-keluarga sudah sampai di pemakaman, yang berada di TPU Masuk Depan. Genazah baru sampai, Kak Ros. Ini baru sampai ternyata. Boleh dilihat, diarahkan gambar? Oh, di itu, yang di belakang itu ya? Bisa dilihat, bisa dilihat. Untuk genazahnya baru sampai di belakang, sekarang pemakaman TPU Batarjati tepat berada di pinggir Jawa Tau. Oke, baik. Ini... Sudah memasuki, genazah sudah memasuki pemakaman. Oke. Baik, itu Isanti, itu yang di belakang kamu ada beberapa orang itu, itu apakah masyarakat atau media di situ juga yang meliput atau... Jadi, ini petugasnya boleh diarahkan ke posisi jalan masuk untuk melihat iringan jenazah? Pemirsa, kita saksikan ini dari liputan rupi porter kita di TPU Batarjati, Cipayung, Jakarta Timur, jenazah Mendiang Dorce Gamalama, baru saja tiba di tempat pemakaman umum dan dimakamkan dengan protokol COVID. Seperti kita bisa saksikan di layar bahwa petugas sudah siap dengan menggunakan APD komplit, begitu. Sedangkan rekan-rekan media hanya diperbolehkan untuk mengambil gambar dari jarak yang dibatasi, begitu. Seperti dilaporkan oleh rupi porter kami bahwa yang terlihat di TPU adalah anggota keluarga, begitu, kerabat dekat Mendiang Dorce Gamalama. Sebelumnya, menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa jenazah Mendiang Dorce ini disolatkan di Masjid Al-Hayu, begitu ya, di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan itu adalah menurut Ustadz, Pak Ustadz yang memberikan keterangan, disolatkan di Al-Hayu adalah sebuah bentuk penghormatan juga untuk Mendiang Dorce. Karena menurut Ustadz Ana, Mendiang Dorce ini sangat berjasa bagi warga sekitar masjid semasa hidupnya. Jadi, semasa hidupnya Mendiang Dorce ini memang dikenal juga sebagai sosok yang begitu dermawan, banyak sekali membantu baik masyarakat di sekitarnya, memiliki beberapa anak asuh. Dan tentunya Mendiang Dorce ini adalah juga seorang entertainer yang sangat berbakat, sangat totalitas. Mendiang Dorce ini pernah juga memiliki acara di TransTV, Dorce Show, dari sejak tahun 2005, begitu. Dan pernah juga mendapatkan rekor muri karena meluncurkan sembilan album. Dalam tempo lima bulan. Mendiang Dorce meninggal di usia 58 tahun. Dan terakhir, kita mewawancarai Mendiang Dorce ini di tahun 2020. Saat itu, beliau hadir untuk memberikan kenangannya atas meninggalnya Mendiang sahabatnya gitu ya. Dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan sebetulnya segala sesuatu pada saat apabila nanti beliau meninggal. Karena tidak ingin menyusahkan keluarga. Dan di saat-saat terakhir memang ada beberapa kali Mendiang Dorce ini harus bolak-balik dirawat di rumah sakit begitu ya. Karena komplikasi penyakit, terutama diabetes, sempat juga menyurati Presiden Jokowi. Ada beberapa pejabat juga yang sempat memberikan bantuan maupun juga menjenguk Mendiang Dorce. Dan juga ada beberapa artis juga yang masih sempat berbincang dengan Mendiang Dorce sebelum Mendiang Dorce ini dilarikan lagi ke rumah sakit dan dirawat selama tiga minggu karena terpapar COVID-19. Dorce meninggal pada pagi tadi, pukul setengah delapan pagi. Dan saat ini kita saksikan ini adalah proses pemakaman beliau begitu dengan protokol COVID-19 di TPU Bangkarjati, Jipayung, Jakarta Timur. Pemirsa saat ini juga kami sudah ada bersama salah seorang artis sinetron, film juga yang pernah pernah juga satu proyek bersama Mendiang Dorce. Ada Kiki Amalia. Halo Kiki. Kiki mungkin bisa bercerita di tahun berapa waktu itu sempat satu produksi film dengan Mendiang Dorce? Sama beliau itu tahun 2008. 2008? Apa-apa sih yang paling diingat gitu? Kebetulan aku di situ jadi adiknya Bunda. Jadi adiknya Bunda, terus udah gitu. Terus jadi sedih ya. Bunda selalu bawain aku makanan, terus selalu jadi tempat curhat aku gitu. Karena waktu itu aku baru putus, pacaran. Bunda suka ngewatin hati aku, terus Bunda juga suka ngebawain makanan-makanan kesukaan aku. Terus Bunda nggak pelit ilmu sih yang pasti itu. Masih ingat apa nasihat-nasihat yang diberikan olehmu? Nasihat yang Bunda selalu berikan ke aku. Kiki, kalau misalkan kamu jadi artis, tetaplah down to earth. Nggak usah melihat siapa kamu sekarang, tapi lihatlah siapa, dari mana kamu berasal. Kayak gitu. Jadi selalu memberikan nasihat, saya juga dengar Bunda itu sangat tidak pernah pelit ilmu. Luar biasa. Kalau misalkan lagi pada diem gitu kan, aku diomelin. Eh, sholat lo, sholat lo. Tendang-tendang gitu aku. Jangan diem aja lo main handphone, sholat lo. Kayak gitu Bunda itu seru banget orangnya. Seru banget ya. Dan sangat profesional sebagai seorang artis. Profesional banget. Jadi kita yang nggak enak gitu. Kalingan jam 8, Bunda jam 8.15 udah di lokasi. Baik, kita lihat sama-sama ya. Kita bisa melihat bagaimana prosesi pemakaman Bunda Dorje ini melalui layar kaca. Kita semua dari jarak yang jauh gitu. Karena Bunda ini dimakamkan dengan protokol COVID. Kita lihat sekarang saat ini peti jenazah sudah siap untuk diturunkan ke liang lahat. Oleh beberapa petugas yang kita saksikan bersama sudah menggunakan dengan APD lengkap. Beberapa rekan wartawan hanya bisa mengambil gambar dari jarak yang cukup jauh. Sudah diturunkan ke liang lahat. Dan sudah mulai di... Prosesnya kita lihat dari jauh ya. Sedih ya. Karena nggak pernah... Semenjak beliau sakit, belum pernah ketemu lagi sama beliau. Belum pernah ketemu lagi sama beliau. Sekali lagi kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpino Secret, keluarga besar Trans TV, mengucapkan turut berbela Sungkawa. Ini adalah kehilangan yang besar. Seorang entertainer, seorang seni-seniman yang begitu totalitas, begitu profesional, banyak sekali menghibur masyarakat. Dan Bunda Dorjani adalah seorang yang sangat humble ya, ramah dengan semuanya. Beliau itu nggak milih-milih orang untuk diajak ngobrol, diajak tukar pikiran. Dan satu hal yang orang mungkin jarang tahu. Beliau itu selalu menyembunyikan apa yang beliau keluarkan. Maksudnya? Kayak bersedekah gitu ya. Orang mungkin tahu, tapi sama kru aja dia bisa ngasih duit setiap hari. Sama kru. Dan itu tidak diperlihatkan. Dan orang nggak diperlihatkan, orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi orang yang dermawan. Iya. Orang yang rajin beribadah. Betul. Betul banget. Kita saksikan bersama kenangan. Kenangan bagaimana seorang Bunda Dorjani ini hadir di dunia hiburan tanah air, memberikan warna tersendiri, hiburan, dan sekaligus juga memberikan motivasi buat kita semua ini yang masih ada di dunia hiburan ini. Bahwa begini loh caranya kita nih sebagai seorang entertainer untuk profesional, total, selalu dalam berkarya, dan juga dalam bekerja. Selamat menikmati. Itulah tadi ya, kenangan berapa tahun ya, 4-5 tahun Bunda Dorjani punya acara di TransTV ya, Dorjani Show. Kamu sempat diundang di acaranya? Regular, sering banget tuh. Sering diundang? Sering diundang. Dan memang nggak habis gitu, cara dia untuk berinteraksi sama penonton. Menghibur, tiba-tiba bikin larang lagu. Iya, nasi Allah beliau tuh luar biasa. Masih ingat, itu kan nasihatnya sebagai kamu untuk berkarya di dunia keartisan. Kadang-kadang Bunda suka nasihatin juga untuk masalah percintaan gitu nggak sih, Kiki? Wah, banget. Banget. Tapi dengan jokes-jokesnya dia, gitu. Dan dia nggak pernah mau nyakitin hati orang, walaupun mungkin dia tahu kita lagi terpuruk atau gimana, tapi dia nggak mau tambah nyakitin. Tapi dia menghibur, nyanyiin lagu, lah apa, kayak gitu. Pokoknya Bunda tuh nggak tergantikan kalau aku belum-belum. Ada yang seperti Bunda Dorcia di entertainment Indonesia, buat aku. Yang komplit, yang begitu lucu, kreatif, suaranya bagus. Spontan dia bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya nggak ada di script, bisa spontan dia bisa. Dan pengetahuannya luas. Luar biasa. Pergaulannya juga beliau. Pergaulannya juga luas. Masya Allah. Masyarakat sekitar rumahnya, di akrab. Artis semua dia kenal, pejabat dia kenal. Di seluruh lapisan masyarakat itu dia sapa dengan begitu ramah. Betul banget, Kak. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di rumpir.